Hanya dengan bahan satu ini saja kita mampu membahas semua jenis hama pada tanaman kita Seperti ulat gerayak, patah leher pada tanaman, pereng, walang sangit, kutu kebul, dan lain-lain Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya Nah, disini saya sudah siapkan, ini adalah obat nyamuk bakar ya Ini satu pasang, dan biasanya saya menggunakan satu pasang ini untuk satu tanki gendong 16 literan Nah, ini sesuai pengalaman saya saja ya Jadi, obat nyamuk ini kita hancurkan dulu ya Kita hancurkan seperti ini Diusahakan ini lembut ya, sebenarnya harus ditumbuk supaya cepat Tetapi, untuk kali ini kita tidak tumbuk karena kita menggunakan air mendidih Nah, cara ini sudah saya lakukan atau saya uji coba Dan Alhamdulillah, ini berhasil ya Ulat gerayak, kutu kebul, dan lain-lain Itu mati seketika ya, tidak lama Hanya dengan hitungan detik saja Oke, setelah hancur seperti ini Setelah hancur seperti ini, kita tuangkan ini air mendidih ya, atau air panas Fungsinya agar cepat terlarut dalam air, bisa saja menggunakan air dingin Atau ditumbuk dulu obat nyamuknya sampai halus, lalu bisa disiramkan air biasa ya Tapi kali ini kita menggunakan air panas supaya cepat meresap ke dalam air Seperti ini Oke Ini memang tahapnya lama ya, karena air panas obat nyamuk ini sangat keras Jadi agak lama Kita tunggu ini sampai benar-benar meresap ke dalam air Nah oke, ini sudah sekitar 20 menitan Dan ini juga sudah dingin Mungkin ini sudah meresap ke dalam air ya Tapi masih ada, kita gunakan tangan saja Tetapi nanti kita, sehabis itu kita cuci tangannya Nah ini sudah, ini ya, sudah mudah sekali dihancurkan pakai tangan saja Nah ini, terabas saja ya, sekiranya masih ada ya Masih ada ini Banyak-masih banyak yang belum tercampur ke dalam air ini Ini adalah racun insect ya Atau racun kontak Jika terkena langsung, maka dia akan mati ya Seperti ulat Ulat gerayak Ataupun putu kebul Ataupun hama lainnya yang terkena langsung Maka dia akan mati Dan ini saya sudah uji coba ya Berkali-kali dan hasilnya sangat memuaskan Jika dirasa sudah bersih Sudah tidak ada lagi Maka Ini kita bisa langsung menggunakannya Atau kita simpan ke dalam botol Seperti ini ya Ini fungsinya Supaya memang meresap Ke dalam air ya Jadi obat nyamuk yang kita hancurkan ini Benar-benar Tercampur ke dalam air Ini masih banyak endap-endapnya ya Oke Kita bersihkan Nah seperti ini Oke Nah ini adalah Insecticida Atau pesticida Yang sangat ampuh Yang sangat dasyat Yang bisa membahasmi Semua jenis hama Pada tanaman kita Seperti ulat gerayak Wereng walang sangit Dan lain-lain Dan ingat Ini adalah pesticida Atau insect racun kontak Dia jadi Jika dia terkena langsung Maka dia akan mati Tidak lama Hanya dengan hitungan detik Oke Disini saya hanya berbagi Menurut pengalaman saya Dan apa yang pernah saya lakukan Dan Alhamdulillah Hasilnya sangat memuaskan Selain irit Biaya Pesticida yang kita buat ini Juga pastinya Ada di setiap rumah kalian Oke Dan ingat Satu pasang Obat nyamuk bakar Hanya digunakan Untuk satu tanki gendong Ukuran 16 literan Itu menurut pengalaman saya ya Oke Terima kasih Cukup sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih